Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan elektromuda kali ini saya mempunyai ini bot MT6820 yang membutuhkan adaptor 5V namun saat ini akan saya beri tambahan micro USB yang ada botnya seperti ini karena nanti akan saya pasang di casing jadi enak nanti pas waktu untuk menancapkan jack adaptor charger HP jangan lupa pin 1 diletakkan di pin 1 untuk kabel LVDS nya lalu untuk pin VCC ada 2 pilihan 5V dan 3,3V tapi untuk LCD ini pakai yang 3,3V jadi jumper nya saya taruh di 3,3V bot ini tidak ada jack untuk VCC botnya ini adalah konektor konektor backlight tapi tidak bisa langsung dipasang karena beda tempat VCC untuk backlight nya kita tinggal congkel lalu tarik kabelnya nanti kita pindah di sebelahnya menyesuaikan di botnya dari kanan ground ground 5V 5V NC atau kosong lalu lalu untuk kabel biru nya untuk backlight enable dan PWM nya tipe setelah kita pindah di sebelahnya kita lihat yang tinggal seperti ini ya kawan pintu 2 dari kiri biarkan kosong karena kabel biru ada 2 itu adalah PL Enable dan PL PWM sekarang kita tancapkan karena sudah cocok di pinnya masing-masing bot ini tidak ada untuk tempat cek DC jadi kita bisa solder saja di pin 5V VCC Panel bisa atau di soket PL juga bisa kemudian 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 bot ini adalah pesanan dari subscriber disini asalnya dari Banyuwangi yang pesan ke saya untuk membuat bot yang tinggal pakai untuk VCC plus kita solder di VCC panel yang 5V untuk yang kabel coklat adalah ground kita solder di pin GND atau ground terima kasih bot MT6820 ini ada pin jumper untuk merubah resolusi dengan melihat di bawah bot ada skema tabel resolusi kita sesuaikan saja dengan melihat tabelnya sekarang kita solder ke bot micro USB VCC VCC solder ke VBUS dan ground di GND adaptor yang kita pakai minimal 2A kalau di bawah 2A tidak akan menyala karena arus untuk menyalakan bot ini minimal 1A jadi kalau kawan punya adaptor untuk charger HP yang 1,5A kemungkinan bisa kemungkinan bisa tapi ampere nya saya belum coba sih tapi ini saya punya adaptor kebetulan saya punya yang 3A sempat saya coba di power supply variable harus yang dibutuhkan 1A OSD nya masih bahasa Cina nanti kita bisa ubah ke OSD bahasa Indonesia oh tidak ada sih bahasa Indonesia bahasa Inggris kalau bahasa Cina kalau bahasa Cina nanti bingung dengan cara tekan menu geser ke yang nomor 4 terus menu lagi itu ada pilihnya bahasa yang kita inginkan lalu enter dengan menu jangan tekan enter enter untuk kembali sudah ke bahasa Inggris terima kasih oke terima kasih kalian telah menonton video saya sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih